Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata Di video kali ini, gue akan mereview buku lagi Yang ini adalah buku sekuel dari novel Pulang, karya Terelie Dan novel keduanya ini adalah berjudul Pergi Novel Pulang itu terbit tahun 2015, kalau nggak salah Dan yang ini baru terbit 2018 Jadi sebelum masuk ke reviewnya Gue pertama akan membahas covernya, kayak biasa Karena covernya ini cukup menarik ya Ada gambar perkotaan dan juga suasana yang Gue disini ragu entah sunrise atau sunset Tapi sepertinya lebih ke sunset ya Desain ini, baik itu sunrise ataupun sunset Punya simbol yang sangat kental dengan isu yang diangkat di novel ini Yaitu transisi, sebuah pergantian Kalau sunrise atau sunset itu kan pergantian hari Siang ke malam, malam ke siang Dan novel Pergi ini juga menggambarkan sebuah transisi Yang akan dilakukan oleh si tokoh utama Terhadap hidupnya dan juga terhadap sebuah organisasi yang dia pimpin Dan disini ada Disini ada tangga Disini ada jalan di tengah-tengah Itu juga menyimbolkan sebuah perjalanan tentunya Dan ini sangat berhubungan dengan kata pergi itu sendiri Jalan juga menyimbolkan sebuah tujuan, sebuah target Menurut gue dua simbolisasi tadi itu cukup merepresentasikan Topik yang diangkat dalam buku ini Secara garis besar ceritanya tentu masih tentang bujang Ini tentang bujang yang posisinya udah bukan lagi tukang pukul nomor satu Melainkan pemimpin keluarga Tom itu sendiri Terus kalau di novel pulang Tema besar yang diangkatnya adalah proses Perjalanan si bujang menjadi seorang tukang pukul nomor satu Kalau disini Kalau disini novel Pergi Sangat berfokus pada sebuah kebimbangan Si bujang terhadap masa depan dia dan juga masa depan keluarga Tom itu sendiri Jadi setelah gue baca novel ini yang tebalnya 455 halaman Gue menemukan ada beberapa poin plus disini Dan juga tentunya ada poin minus Karena gak mungkin semuanya perfect kan Jadi mana dulu nih? Keunggulan apa kekurangan dulu? Keunggulan dulu ya pasti ya Jadi keunggulan yang pertama adalah novel ini masih mampu menyugurkan action itu sendiri Dalam bentuk susunan kata-kata Dan tidak sulit untuk diimajinasikan Jadi novel kedua ini masih mampu membuat pembaca seperti nonton film action Karena gue masih terpukau aja gimana kok bisa seorang novelist Menggambarkan aliran action itu dalam sebuah susunan kata-kata Dan itu keunggulan novel ini Juga karena penggambaran itu kita penasaran terus Jadi Kayaknya Teriliya berhasil untuk membuat pembacanya gak melepas buku ini Jadi Narasinya sangat menggiring pembaca Poin unggul kedua Ini yang paling ngenak dari novel ini Yang paling membekas dari novel ini Yaitu Adanya unsur romance Gak seperti novel pulang Yang gak ada romance-nya sama sekali bisa dibilang Sementara di novel ini Ada dua tokoh perempuan yang baru muncul di novel ini Dan dua tokoh perempuan itu membawa Bumbu-bumbu romance dalam novel ini Jadi tokoh perempuan yang pertama namanya Katrina Itu adalah gadis Spanyol yang Punya masa lalu dengan bapaknya Bujang Dan itu membawa romance melalui unsur surat Nah dari surat yang Bujang temukan Dia bisa mengetahui masa lalu bapaknya sebelum menikah dengan Ibu kandung dia Dan itu membuat novel ini berwarna gitu Dengan adanya romance tersebut Tokoh kedua yaitu adanya Namanya Maria Jadi Maria adalah anak seorang mafia dari Moskow Yang diajak kerjasama oleh Bujang Untuk sebuah misi Romance yang dibawakan Maria ini juga cukup unik Karena diawali dengan duel pistol Duel adu senjata tajam Duel adu senjata api Tapi akhirnya Maria kalah Dan Maria menyerahkan gelang turunan dari ibunya Kepada si Bujang Dan ini juga cukup membuat nyengir-nyengir sendiri Karena ditambah juga godaan-godaan dari gurunya Bujang Yaitu Salonga yang selalu menemani kemanapun Bujang pergi Dalam buku ini Dan itu juga cukup membawa apa ya Bumbu tersendiri gitu Ada romance dan juga ada sedikit-sedikit humor Keunggulan ketiga yang gue dapat dari novel ini adalah Novel ini punya ending yang cukup mengejutkan Jadi pembaca disini memang dari awal itu udah digirim untuk ikut galau Tanda kutip atau Ikut bimbang dengan masa depannya Bujang Dan juga pembaca pasti udah memikirkan kira-kira Gimana nih endingnya Kira-kira apa sih yang akan Bujang tentukan Tapi gue bisa jamin Karena gue sendiri merasakan bahwa Yang akhirnya Bujang pilih dalam ending buku ini Tidak ada dalam pilihan-pilihan yang mungkin akan kita pikirkan gitu Mungkin kalian bikin akan opsi A, B, C Bujang akan milih opsi F gitu Dan itu cukup mengejutkan Dan juga ini poin yang bikin gue agak Tanda kutip sakit hati Karena gue udah mengekspektasikan Kayaknya novel ini adalah novel terakhir deh Jadi cukup dua novel untuk seri ini Ternyata dengan adanya ending tersebut Sangat-sangat membuka kemungkinan untuk adanya buku ketiga Dan kalau memang ada buku ketiga Tentu gue harus nunggu lagi dong Untuk terbitnya buku ketiga Terus ada satu kekurangan Seperti yang gue sebutkan tadi Dan gue sih gak terlalu masukin ke hati kekurangannya Karena menurut gue porsinya sangat kecil Tapi perlu gue sebutkan disini Yaitu seperti yang di novel pulang Terelier masih memiliki inconsistency point of view di novel ini Tapi porsinya jauh lebih sedikit dibanding novel pulang Inkonsistensi gimana Jadi lagi-lagi Terelier menyelipkan bentukan narasi Yang seharusnya itu polanya itu ada di point of view orang ketiga Sementara buku ini dari awal sampai akhir Menggunakan point of view orang pertama Jadi sesuatu yang seharusnya Si orang pertama yaitu Bujang itu tidak tahu Tapi dengan narasi itu Kok seolah-olah Bujang mengetahui hal tersebut Cuman itu juga hanya terjadi Kecil sekali porsinya Dibanding 455 halaman itu Jadi kesan gue terakhir setelah membaca buku ini Dan setelah gue pikir-pikirkan Yang pertama adalah Kesel Karena Yang tadi itu gue mengekspektasikannya Cuman dua novel Ternyata kemungkinan ada tiga Dan gue berharapnya Kalau memang ada kelanjutan cukup tiga Nggak usah lebih-lebih Dan kalau nggak ada kelanjutannya Justru mengasalkan juga Karena endingnya menggantung gitu Jadi Ya gue berharap ada novel ketiga Tapi endingnya cukup disitu aja abis Dan juga setelah gue pikir-pikir Gue punya satu pertanyaan yang Mungkin akan terjawabnya nanti Setelah buku ketiga itu terbit Yaitu Kira-kira judulnya apa ya Karena Novel pertama itu pulang Novel kedua itu pergi Kalau perjalanan ya Kita traveling Atau kemana-mana Pasti ada pergi dan pulang Ada tiket PP Pulang-pergi Pergi-pulang Kalau misalnya ada yang ketiga Kira-kira lanjutannya apa Tinggal Stay gitu Atau Apa ya Menetap Nggak tahulah Mungkin itu akan terjawab Setelah terbitnya novel ketiga Atau mungkin nggak akan terjawab sama sekali Dan untuk video kali ini cukup sampai disitu dulu Kalau kalian belum subscribe video ini Kalian parah banget Ayo subscribe sekarang juga Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Dan juga di share ke teman-teman kalian Atau ke keluarga-keluarga kalian Yang suka baca buku Seserah Bebas jauh Mau share kemana aja Seserah deh Makasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video kue berikutnya Gue Haris Pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax